I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylons. Sebuah survei yang dirilis oleh CBS News memperlihatkan sebanyak 72 persen responden meyakini Presiden AS Joe Biden tidak memiliki kesehatan mental dan kognitif yang cukup untuk memimpin negara. Survei itu muncul usai penampilan Biden yang terlihat kurang memuaskan saat berdebat dengan Donald Trump. Bahkan ada 45 persen anggota Partai Demokrat juga turut meragukan dan menganjurkan Biden untuk mundur dari pemilihan Presiden. Sebelumnya penampilan Biden gagal merendahkan kekhawatiran mengenai usia dan kebugarannya untuk masa jabatan kedua. Pasalnya dalam debat, Biden tampak menjawab pertanyaan Trump dengan terbata-bata dan tidak jelas. Sehingga hal ini pun menuai kritik keras dari publik. Senator Marco Rubio meragukan kemampuan Biden untuk memimpin. Rubio pun mempertanyakan, siapa pengambil keputusan setiap harinya di Gedung Putih dengan kondisi Biden yang dinilainya tidak seharusnya terlibat dalam pemerintahan. Sejumlah tokoh-tokoh terkemuka Partai Demokrat pengusung Biden pun turut frustasi dengan kondisi capresnya. Bahkan tak jarang sejumlah media mengabarkan agar Biden harusnya mundur dari pencalonan untuk bentuk pengabdiannya kepada negara. Pasalnya jika Biden tidak mengundurkan diri, maka ia akan tetap diajukan secara resmi sebagai capres dari Partai Demokrat. Di sisi lain, sejumlah nama juga turut bermunculan jika pada akhirnya Biden memilih mundur dari kontestasi. J lugar쟁 Iasama Saya pun memelis uprindakan eh tidak sahaja cuma jika sudah tietahkan hela rantai Jangan lupa juga tolik Tentas segala bahagianya Jangan lupa untuk mengetah squeOkan Yang影i Jangan lupa boleh man yes심 Jangan lupa untuk mengetahuan